Intro Saat itu ketika menjelang maghrib pada hari Jumat sore kita sempat digoyang gempa yang kecil pada pukul 15 tapi saat itu saya merasa bahwa itu hanya gempa biasa setelah menjelang maghrib kemudian saya dengan anak-anak di rumah saya sendiri dengan tiga anak kebetulan istri sedang di luar tiba-tiba terjadi gempa yang sangat mendadak dan saat itu saya berada di kamar ketika hendak berdiri terjatuh hendak berdiri terjatuh buka pintu terjatuh sehingga ketika saya dapati anak saat itu sedang menjerit ketakutan saya peluk dia sehingga saya bisa keluar dari ruangan atau rumah kami tinggal saya angkat keluar kemudian pagar runtuh semua rumah terbelah samping goyang terus tiba-tiba muncul air banjir saat itu istri bulmadam masih di luar begitu istri datang langsung memeluk saya sambil menangis dan ditengoknya ternyata keluarga selamat semua Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Dan berlantaikan tanah sejak 13 hari lalu. Itu derita dilalui seorang pendakwah bersama isteri serta empat anak kecilnya sejurus kediaman dihuni di perkampungan Balaroa di Palu, terbelah dua dan ditelan bumi. Mangsa Ustaz Abu Umar Al-Qassam, 39 tahun, hilang tempat berlindung sekelip mata dan terpaksa menumpang tidur di kawasan lapang. Berhampiran sekolah agama Wahdah Islamiyah Sigi sejak gempa bumi berlaku 28 September lalu. Dia memberitahu terpaksa berjalan kaki membawa isteri Zaitun Takdir dan empat anaknya Hafizah Umairah, Umar Abdul Aziz, Umar Al-Qassam dan Muhammad Mursyid Arif berlindung di sekolah agama itu berikutan tiada pilihan lain. Dan malam itu setelah menjelang maghrib, kita terpaksa sholat maghrib di luar rumah karena masjid juga hampir untuh. Sholat maghrib disambung kemudian dengan sholat isa dan kami saat itu malam itu malam setelah terjadi gempa bumi itu kami tidur di luar di belakang rumah yang belum ada tempat-tempat seperti ini belum ada. Besok paginya kemudian saya evakuasi istri dan anak-anak saya ke tempat ini sehingga bisa kita tengok di belakang inilah keluarga saya yang saat ini di tempat pengungsian. Dan saya bersyukur sekali ada lembaga wahda islamiyah yang memberikan tempat kepada kami untuk mengungsi kemudian untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kejadian ini karena rumah sudah tidak bisa ditinggali. Maka saya mengaktifkan diri gabung di tim relawan atau tim SAR untuk membantu saudara-saudara kita yang masih butuh pertolongan. Dan untuk menguatkan istri dan anak-anak saya maka saya katakan kepada mereka ini adalah cobaan dari Allah. Terima kasih telah menonton! Menceritakan semua detik cemas ketika kejadian Abu Umar memberitahu dia masih terkejut dan bingung dengan bentuk bencana yang berlaku. Menurutnya permukaan bumi yang terangkat itu kemudian berputar sebelum jatuh semula bersama lebih seribu kediaman penduduk di atasnya. Saya katakan seperti itu sehingga setiap hari saya mulai dari pagi sampai dengan sore kadang baru pulang dan baru berkumpul dengan keluarga dan anak-anak. Anak saya ada enam dengan istri yang satu ini saya sibukkan diri untuk menolong saudara yang lain untuk menghilangkan rasa trauma atas bencana yang menimpa masyarakat khususnya di kota Palu ini di daerah Balaroa dan Petobo. Untuk menghilangkan itu saya mengaktifkan diri untuk terlibat sehingga perasaan sedih itu hilang dengan sendirinya. Jadi gempa itu pada saat jam enam menjelang maghrib itu kita diangkat dulu. Angkat. Setiap mana Bapak? Kalau untuk di wilayah Balaroa itu kurang lebih ya lima meter. Diangkat kemudian diputar kemudian dikasih jatuh. Setelah itu setelah jatuh muncul air. Muncur air lumpur sampai satu jam kemudian muncur sehingga banjir sedikit dan ditambah kemudian muncul percikan api sehingga langsung malam itu terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Sehingga mayat-mayat terbakar. Ini kejadian di luar nalar kami. Kalau biasanya gempa di lombok kemarin hanya sekedar hancur saja tapi di sini kami beda. Kami bingung kadang mengatakan apakah ini mau dikatakan gempa tapi bukan seperti gempa, mau dikatakan yang lainnya juga bukan seperti yang lainnya. Karena sifatnya diangkat kemudian diputar, dijatuhkan, muncul air lumpur kemudian terbakar. Terima kasih telah menonton! Kesirikan yang terjadi di Palu ini adalah semacam acara balia. Jadi setiap tahun kebetulan ini bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Palu. Di hari itu diadakan acara adat istiadat dengan cara memanggil dukun-dukun orang-orang pintar kemudian dipotong kepala kerbau, kambing, kemudian dipersembahkan kepada laut. Dan itu sudah beberapa kali ditegur oleh tokoh agama. Dari mulai tahun pertama itu ditegur kemudian Allah datangkan angin di tahun pertama. Tapi kemudian pemerintah menganggapnya itu sebagai kejadian biasa. Kemudian di tahun kedua dibikin acara lagi, Allah tegur lagi dengan angin yang sangat keras. Dan itu tidak menyadarkan orang-orang yang melakukan waksiat syirik itu. Sehingga tahun ini bertepatan hari itu, hari Jumat, sore itu bertepatan dengan pembukaan acara tersebut. Jadi saat itu di Pantetan Nisa itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 bangsa. Kumpul di situ hendak melakukan pembukaan acara Palu Nomoni. Tapi Allah berkehendak lain, sebelum acara dibuka, Allah hempaskan laut, digoyang dengan gempa. Sehingga ribuan rakyat yang saat itu hendak mengikuti pembukaan acara Palu Nomoni mati semua. Walaupun ada yang selamat beberapa orang saja. Dan akhirnya efeknya perbuatan syirik itu berdampak kepada kita yang tidak tahu apa-apa. Kita yang tidak melakukan itu kena imbasnya. Karena ketika kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, maka yang tidak melakukan maksiat pun kena dampaknya. Saya berharap kepada saudara-saudara kami juga yang saat ini sama, mengalami musibah yang sama dengan saya, mari bersyukur kepada Allah. Kalaupun keluarga Anda saat ini hilang, maka bersyukurlah. Semoga beliau syahid. Kalaupun yang masih hidup, maka bersyukur. Makin berbanyak ibadah kepada Allah. Dan jauhi hal-hal yang menyebabkan mengundang murka Allah. Seperti itu. Itu harapan saya kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di kota Palu ini. Hindari kesyirikan-kesyirikan yang menyebabkan Allah murka sehingga terjadi seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!